Cari store top up yang aman, harga murah, proses 3 detik, one store.id adalah solusinya. Di google kalian tinggal klik aja www.one store.id, nnya 3, lalu klik enter. Nah klik link paling atas dan kalian akan dibawa ke one store.id, disini kalian bisa top up ML, FF, PUBG, dan lain sebagainya. Kalau mau top up diamond mobile legends, langsung aja kalian lengkapi data, ada ID dan server, pilih nominal yang mau kalian top up. Abis itu kalian tinggal klik aja deh, mau pilih bayar lewat apa, dan order now, gampang kan? Yuk order sekarang! Halo sana Udawan guys, apa kabar kalian? Sehat-sehat satu kan? Ranca mana? Jadi karena banyak banget disini yang request Udawan untuk review one-one yang di advanced server ya. Jadi disini kita bakal langsung aja gasken, kita bakalan lihat nih perbedaannya ya di advanced server dengan original server. Nah jadi disini skill 2-nya itu katanya diganti menjadi knockback ya, yang awalnya menghapus efek CC, sekarang malah diubah menjadi efek knockback aja. Ini kita langsung ada efek one-one ya saya enak ya. Jadi kita bakal lihat apakah efektif atau tidak one-one yang sekarang, yang di advanced server. Ya, gak lama lagi sih bakal rilis di original server ya. Jadi kita bakal lihat langsung aja se-efektif apa one-one yang sekarang ya sana ya. Oke disini udah selesai mode draft and pick ya, disini ada beberapa tampilan nero yang juga dirubah kayaknya ya. Itu kayaknya yang player 2 itu Bruno, player 4 itu apa Lolita kayaknya ya. Sumpah tampilannya jadi kece gitu ya. Hahaha, keren sih. Oke, kita ada masuk ke dalam match-nya. Nasi goreng telur, nasi goreng telur. Kalau kita bakal gasken aja ke Gotland, seperti biasa beli. Aduh, udah kebeli sepatu pula ya. Ini kayaknya build-nya build apa template gitu. Apalah ya udah kebeli juga. Ntar aja beli mentahan super sebo. Ini udah one-main di pink 40-an ya. Itu kalau bisa lihat sendiri. Jadi ini pink-nya gak bagus juga sih. Jadi kalau agak delay itu mau dimengerti aja. Kayak ginilah jaringannya ya. Ini udah one-main di Android juga. Soalnya kalau di iPhone itu gak bisa advance server guys ya. Bagas kan. Gas. 2. Mantap jiwa. Sekarang udah banyak update juga guys. Sekarang kita udah tau juga sih musuhnya. Udah ada spela atau enggak. Udah pake apa belum gitu. Ada notifnya tadi udah ngeliat. Walaupun sebentar ya. Jadi sekarang skill 2, 1, 1, 2, CC ya namanya. Jadi kayak ngasih efek knockback gitu ke musuh. Sekit lagi itu coy. Gas. Oke cakep. Dapet hyper-nya. Sumpah lopatannya delay banget guys. Udah one-main di device. Apa ya? Device lama sih. Redmi Note 10 guys. Dan juga ini jaringannya di ping lima puluhan lah stabil ya. Delay banget gitu kan. Ayo gas lagi tangus. Sekit lagi tuh 11. Oke cakep. Dapet. Kita balik dulu ya guys ya. Ini Bruno. Kita liat. Ya ultinya sakit apa enggak. Hilti aktif. Oke tanggal serana kode. Lumayan sakit ya. Ini padahal kita masih early loh. Ya ultinya damage-nya di buff guys. Terus range-nya juga diperluas sama muntun ya. Ya walaupun cuma 0,3 doang. Tapi lumayan lah ya. Daripada enggak sama sekali ya. Ini karena udah one-main di ping gini nih. Kalau kita seandainya udah di original server. Kayaknya bakal lebih seru sih ya. Terima apa adanya lah guys ya. Mau di apain muntun juga. Setelah ada muntun lah ya. Aduh kita mundur dulu guys. Aduh sakit banget co. Oh my god. Aduh. Oh iya skill 2 kita. Enggak bisa dipencet guys. Kalau enggak ada target. Agak ngeribetin juga skill 2 one-one. Sekarang enggak bisa dipencet. Kalau enggak ada target di sekitar guys. Minimal ada minion atau musuh gitu. Kalau enggak ada target. Enggak bisa dipencet skill 2. Tuh skill 2 kita tuh. Biasanya kita bisa tuh. Skill 2 kalau di stun Lolita kan. Sekarang enggak bisa guys. Ayo guys. Guys. Dikit lagi guys. Tanggalkan celananya. Mantap. Tanggal celana godek Loli. Sumpah di. Aduh. Lelet banget sumpah. Tiba-tiba ping kita di 60 guys. Kompatannya delay banget coy. Bersama main di ping. Berapalah ya. Bersabar. Banyak bersabar gitu nih. Ternyata device itu sangat diperlukan ya. Untuk main one-one ya. Satu stun lagi. Oke. Untuk kita aktif. Skill 2. Oke. Mantap. Dewas kode. Aduh. Kena stun Lolita lagi. Kita di ulti Lolita guys. Biasanya kita bisa. Kita cancel. Pake skill 2 kan. Sekarang udah gak bisa lagi. Aduh. Sedih banget. Anjay. Sini. Dek Bruno. Oke. Untuk kita aktif. Nice. Kayaknya skill 2. One-one ini efektifnya. Kalau lawan yang. Lawan musuh yang range-nya itu. Dekat gitu loh guys. Kayak lawan fighter. Contohnya kayak lawan Hilda gitu kan. Skill 2-nya itu guna banget sih. Buat ngesuk nengusir musuh. Atau lawan kita Zilong gitu. Tetap aja sih. Tetap aja sih. Gimana ya. Gak terlalu efektif banget gitu. Susahnya kita nanti. Kalau ketemu lawan Saber sih. Biasanya kita bisa cancel. Pake skill 2 kan. Sekarang. Mana bisa cuy. Auto tewas gak sih. Kalau di ulti Saber. Hadeh. Ngeduh kebalik. Lagi-lagi. Bentar sepatu ya ampun. Skill 2. Oke. Sabar. Oke. Tanggal selana kode. Bruno. Satu. Oh ya ampun. Kena. Aduh. Kena stun Lolita guys. Lupa kalau skill 2-nya. Udah gak bisa menghapus efek CC. Anjay. Gak bisa dipencet skill 2. Aduh. Sorry-sorry ya. Masih penyesuaian cuy. Aduh. Udah harus-harus hati-hati. Main 1-1 harus safe banget sih sekarang ya. Di ulti Lolita udah gak bisa di cancel. Pake skill 2. Oke. Sabar. Ulti kita aktif. Nice. Akep. Oke. Hajar. Tanggalkan celana Loli. Mantul cok. Damagenya. Gila. OP banget Lolita sekarang cuy. Kita nge-hait Loli. Pas lagi ada tameng kita yang sekarang cok. Gila ya. Gila. 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 Banyak orang hero OP sekarang guys. Ada tameng lagi tuh anak. Gila. Gila tameng Lolita cuy. Hehehe. Sampai satu stak lagi. Oke. Ulti kita aktif. Aduh. Ada tameng lagi tuh anak. Aduh. Mati kita tewas. Tak gulai. Tak gulai. Ngeri juga nih. Atameng Lolita sekarang. Gimana nih guys. Pendapat kalian. Setelah lihat Udawan main. One-one nih. Yang di advance server. Menurut kalian apakah. Ini akhir dari one-one. Atau menurut kalian. Ini one-one tambah OP. Atau. Masih bisa lah ya. Gitu kan. Coba komen di bawah ya. Kasih pendapat kalian. Kalau menurut Udawan ya. Kalau kalian tanya. Masih bisa dipakai sih. Ini one-one ya. Ultimatenya. Damagenya ditambah. Habis itu range-nya juga. Lumayan lah ya. 0,3. Ditambah sama Muntun. Habis itu. Skill 2-nya. Bisa ngasih knockback juga. Kayaknya lebih cocok lawan hero-hero. Yang range-nya. Range dekat gitu kan. MM yang range-nya dekat mah. Jarang sekarang ya. Tapi lebih efektifnya. Untuk lawan hero-hero range dekat nih. Ini kalau skill 2-nya. Hero-hero yang ngejar. Yang ngejar gitu loh. Kayak assassin fighter gitu kan. Tapi kalau untuk buy one di landing. Lawan MM. Kayaknya agak ribet juga ya. Tuh liat. Kena stun Lolita. Kita udah gak bisa ngapain-ngapain cuy. Eh. Skill 2-nya gak bisa dipencet. Biasanya itu. Skill 2 itu buat menghapuskan CC kan. Tapi kayaknya kita bisa gak sih. Nge-cancel ulti Lolita. Pake skill 2 kita. Tapi itu kondisi juga sih. Nah mungkin kita deketin Lolita ya cuy. Susah sih kayaknya. One-one buat masuk-masuk sekarang ya. Kalau gak ada skill 2-nya. Kalau gak ada skill untuk menghapus CC gitu. Setuju gak? Kalian suka pendapat Udawan. Biasanya kan kita main masuk-masuk. Main barbar gitu kan. Soalnya kita ada skill 2. Jadi kalau di stun musuh pun. Kita masih ada skill 2. Sekarang kalau mau barbar-barbar itu. Kita harus hati-hati guys. Soalnya kita udah gak ada skill untuk menghapus CC lagi guys ya. Bisa kawan-kawan sebarbar dulu atau enggak. Kayaknya udah gak bisa sih guys ya. Aduh-aduh. Ayo ulti kita aktif. Oke cakep. Damage ultinya udah menakui. Sangat-sangat bagus ya. Tapi gak sesuai nih. Dengan skill 2-nya sekarang nih. Udah lah ya. Muntun-muntun. Balikin aja lah ya. One-one kayak dulu muntun. Daripada dibuat gini. Aneh-aneh aja ya kan. Kondak balikin aja pasifnya. Yang penting di one-one ini sebenernya pasifnya sih. Pasif yang lompat-lompatnya itu loh. Sekarang agak berat gitu lompatnya. Balikin kayak gitu pasifnya. Biar lompatnya gak delay banget gitu kan. Karena one-one ini sangat berpengaruh ke jaringan guys. Biarlah skill 2-nya dijadik knockback atau apa gitu. Minimal pasifnya dibalikin lah ya. Delay banget guys. Lompatannya gak sekenceng dulu guys. Nah. Jadi kalau lompatannya balik kayak dulu. Skill 2-nya dibuat knockback. Masih mending guys ya. Aduh kita sebagai player banyak minta ya. Ini juga karena muntun gitu kan. Gak aneh-aneh ini hero gitu kan. Hero gak ada apa-apa. Diubah lah ininya. Itulah ya kan. Oke. Ulti kita aktif. Eh tanggal celana ko Parsa. Tanggal celana ko Bruno. Sakit banget guys ultinya. Udah lah ya. Kita pasir aja sama apa yang dilakukan muntun ya. Setiapnya kalian udah tau lah ya. Seperti apa one-one sekarang. Jadi bisa juga jadi gambaran juga buat kalian. Kalau kalian setuju. Atau ada yang mau ditambah. Silahkan komen di bawah ya guys ya. Kita komentar aja. Gak apa-apa. Oke guys. Jadi konten hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, subscribe. Dan udah-udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi pastinya di next video. Dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya guys ya. Bye-bye. Bye-bye.